Bapak pendeta yang terhormat, saya punya satu pertanyaan, di mana satu pertanyaan ini, Gracia Veloy pun tidak sanggup menjawab, teman-teman kerupakan yang lain pun tidak mampu untuk menjawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk dari kandun-kandun, yaudah yang dari Kristen mau masuk, mau nanya apa, silahkan. Masuk sini, Nanda. Salam, haferin, salam. Laila top, top, Pak Pendeta. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, saya sebenarnya sudah lama merindukan Pak Pendeta Risuli Lubis. Bagaimana Pak Risuli Lubis kabarnya? Siap, siap. Sehat. Lagi ngomongin apa ini, Pak? Ngomongin, katanya, Pak Nanda ini ya? Ya, evangelis, Yonatan Nanda. Ya, 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 ya. Pak Risuli Lubis, gembala di mana ya, Pak Risuli Lubis ini? Ya, 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 ya. Saya di Jakarta, Pak. Jadi? Oh, gitu. Pak Risuli Lubis, bolehkah saya mendapatkan makanan rohani dari Bapak Gembala? Karena kan saya ini adalah evangelis, jadi evangelis ini kan masih orang pewarta, sedangkan gembala ini menggembalakan tugasnya. Akhirnya, Bapak Gembala dapat memberikan makanan rohani kepada evangelis Yonatan Nandar. Kiranya Bapak Sudi untuk memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan saya, sebagaimana orang saduki bertanya kepada Yesus tentang hukum yang terutama. Maka, maka saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta yang terhormat, saya punya satu pertanyaan. Di mana satu pertanyaan ini, Gracia Veloi pun tidak sanggup menjawab. Ya. Teman-teman kriptan yang lain pun tidak mampu untuk menjawab pertanyaan saya. Di mana di dalam Injil terdapat pernyataan Yesus Hamasyah, Amar, An-Nohi Hadabar, O An-Nohi Hamilah. Silahkan Pak Gembala, mohon jawabannya. Ya, nanti kan kita lihat tulisannya Bapak seperti apa itu kan. Nanti, tulisannya seperti apa bagaimana. Nah, tulisannya seperti apa bagaimana Bapak maksud. Ya, kita nanti ngobrol di sana. Ya, kita ketemu di sana, kita cerita aja di sana. Nanti supaya lebih leluar. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya tanya kalau orang lain mau masuk. Terima kasih. Begini Pak Gembala yang saya hormati. Bapak Gembala akan bikin thumbnail. Silahkan berdebat, silahkan masuk. Sampai Ustadz Tasik Ngaji ngasih link kepada evangelis. Kiranya Bapak Gembala kemudian mendapatkan bimbingan roh kudus. Karena roh kudus itu adalah oklum ketuhanan. Nah, sedangkan evangelis juga mempunyai ruah. Yaitu ruah ehmed. Ruh kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Pak Gembala yang saya hormati? Apakah Bapak Gembala mampu dan sanggup memberikan jawaban yang tepat? Atau pertanyaan saya tadi. Jadi gini. Itu aja Bapak ngomong sudah tidak bisa sama dengan yang saya imani. Bapak bilang roh kudus itu oklum dari Tritunggal maksudnya kan? Bapak Gembala mampu. Di sini Pak. Yudah 1 ayat 25. Ya. Dikatakan. Saya bacakan. Ini ada bahasa lapanya ya. Yudah 1 ayat 25. Allah yang esat yukus sama kita. Yesus Kristus Tuhan kita bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Sebelum segala abad dan sampai selama-lamanya. Terus. Saya akan bacakan lagi. Di 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus 8. Ayat 4. Di sini dikatakan. Tentang hal makanan daging persembahan berhala. Kita tahu. Tidak ada berhala di dunia. Dan tidak ada ala lain. Daripada ala yang esat. Saya tidak mau cerita tentang makanannya. Karena di situ terjadi satu perdebatan. Bahwa binatang yang diceke boleh atau enggak. Kalau kau makan. Ya kau enggak tahu enggak apa-apa. Tapi kalau kau tahu itu diceke jangan makan. Tapi intinya yang saya mau jelaskan di sini Allah itu adalah Esa. Dan ayat yang berikutnya di Yohanes 5. Yohanes 5. Makanya Bapak kalau bertanya sama saya pasti berbeda. Karena Bapak mau samakan semua orang. Yohanes 5. Ayat 44. Di sini dikatakan. Sudah ya Yohanes 5 ya. Sebentar, sebentar. Yohanes 5. Ayat 44. Dikatakan. Ayat 44. Bagaimana kamu dapat percaya. Kamu yang menerima seorang dari yang lain. Dan yang tidak mencari hormat. Yang dari ala yang Esa. Jadi begini. Maksudnya begini. Kamu kenapa cari hormat dari manusia. Kamu cari hormat dari ala yang Esa saja. Nah. Jadi ala itu Pak Esa Pak. Saya akan bacakan lagi Pak. Pak Gembala. 1 Timotis 1.17. 1 Timotis 1.17. Saya baca. Ya. Bapak Gembala 1 Timotis 1.17. Saya akan baca. Di sini Pak. Ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Ala yang gekal. Yang tanam Pak. Ala yang Esa. Judulnya perikobnya di sini. Dia berbicara tentang Tuhan Yesus Pak. Di sini akan saya bacakan. Judulnya. Ya. Di sini dikatakan. Saya akan bacakan. Mulai dari mananya. Ini berbicara tentang Yesus. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan. Dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman. Dalam kasih. Dalam Kristus Yesus. Jadi di sini bicara tentang konteksnya Yesus. Baru. Di ayat yang ke-17. Hormat dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Ala yang gekal. Yang tak nampak. Yang Esa. Amin. Jadi. Tuhan Ala itu Esa. Karena Bapak tadi mempertanyakan sesuatu. Sudah ada oknum di sana. Oknum roh kudus. Bapak bilang. Jadi. Saya. Tidak akan jawab. Kita besok ketemu. Supaya. Bisa saya jawab. Karena. Di sini. Tidak semua orang Kristen. Punya pemahaman. Yang sama. Seperti saya. Jadi. Saya tidak mau menyinggung. Betul. Terima kasih. Sorry. Saya tidak mau menyinggung orang lain. Nah. Besok kita ketemu. Kita baru berbicara. Karena. Kalau di sini saya. Bapak. Saya tidak mau menyinggung orang lain. Bapak tahu dari mana kalau saya nanti ke sidang MKC? Bapak tahu dari mana kalau saya nanti mengikuti sidang MKC? Dari Julius. Oh dari Julius. Ya. Ya. Ya saya. Oke. Dari sini saya dapat menyimpulkan. Tidak dulu. Tidak dulu. Gimana Pak? Bentar. Ya. Sebentar ini anak saya. Tidak dulu. Tidak dulu ambil lagi ini dulu. Buat Bapak pendeta ini anak saya ini. Tidak dulu. Ini dulu. Ya. Ya. Jadi memang. Tidak dulu adik. Tidak ya Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Ya. Ya jadi. Aduh gara-gara anak saya ini. Mohon maaf ya Pak ya. Jadi memang betul. Bahwa Bapak ini memiliki pemahaman yang berbeda dengan teman-teman Kristen yang lain. Jadi kalau kita membahas tentang roh kudus hasilnya akan berbeda. Tetapi yang saya tanyakan tadi bukanlah roh kudus Pak. Pak pendeta. Ya. Ya. Ini juga di sini. Benar Pak. Oke. Tentu. Sudah setengah dulu. Ya. Dan mungkin ada orang lain memasuk. Nanti kan kita ketemu Pak. Nanti kan kita ketemu. Bisa enggak kita berdiskusi di meja gitu kan. Santai sambil ngopik. Boleh. Boleh anak itu. Silahkan. Iya. Kalau begitu enak Pak. Karena kalau begini Pak bukan Bapak saja yang ada di sini. Kurang lebih kalau saya lihat tadi sudah ada 300 kadang ini sudah 208. Berarti kan sudah ada ribuan yang masuk. Artinya kalau saya ngomong saya tidak mau menyakiti orang lain Pak. Siap. 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 Tidak semua orang sama pemahaman dengan saya. Siap. Siap Pak. Terima kasih ya nanti kita agendakan untuk berdiskusi satu meja. Kiranya Bapak. Kiranya Bapak Pendeta dilawat Tuhan. Dipilih. Dipulihkan menjadi pribadi baru. Manusia baru di dalam iman dan Islam. Karena Bapak sudah percaya bahwa Allah itu sah. Terima kasih ya Pak Pendeta. Oh jadi ke Islam ya. Ya oke ya. Ya Tuhan. Ya oke. Bapak kan. Ya Pak Pendeta Risun kan sudah pakai peci nih. Tinggal sahadat aja. Yang kesahadat kan Pak. Iya kan. Jadi gini Pak. Supaya tertunggu di dalam iman dan Islam. Pak Nandar. Saya pakai peci biar Bapak tahu. Ini bukan. Karena saya. Mau menunjukkan saya. Islam atau bagaimana. Ini saya pilih di Aceh Pak. Waktu. Berapa tahun yang lalu. Saya lupa 10 tahun yang lalu kalau gak salah. Bayanan di Aceh jadi kenang-kenangan. Lalu saya pun agak bota. Jadi kalau Pak Nandar. Lalu bagus. Ya ya. Doakan Pak. Kiranya Bapak di jamah Tuhan. Dilawat. Di vila. Di vili. Dipulihkan. Menjadi pribadi baru. Manusia baru. Di dalam iman dan Islam. Ini kan doa baik buat Bapak ya Pak ya. Ya. Saya juga berdoa buat Pak Nandar ya. Supaya. Tidak usah Pak. Saya tidak usah dikeluakan. Saya mengenal Yesus. Supaya dibaptis ya. Ya ya. Ya ya Pak. Saya sudah. Taman berkat ya. Ya Pak. Saya sudah. Ya ya. Saya sudah mengenal Yesus Pak. Ya ya ya. Oke oke. Ya karena Yesus itu Nabi Allah. Rasulullah. Terima kasih Pak. Selamat malam. Oke. Sampai ketemu. Oke. Ya. Oke. Silahkan. Bu. Ya. Silahkan Sudara. Kalau gak ada.